Oke guys, di video kali ini kita akan membuat peredam senapan PVC yang terbuat dari pipa, ini peredam buat turuk lereng Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pipa setengah in Ini pipa setengah in yang saya lubangkan dengan solder Dan disini saya menggunakan sok setengah in yang sudah saya potong dua Yang kedua, pipa satuin untuk dimasukkan Yang ketiga, tentunya kapas Yang keempat, lem Pertama, itu masukkan pipa ini ke dalam sini Nah, setelah dimasukkan, ini sudah saya masukkan pipanya Dan kita akan lem di bawahnya ini untuk memperkuat Dan setelah lem, kita masukkan kapas ini ke dalam sini satu per satu Kita masukkan, kalau saya masukkannya menggunakan bergaji Masukkan, ini nanti, sampai penuh, sampai di bawah, di bawah sininya Oke, sekarang kita akan masukkan Sebelum masukkan, kita potong pisah dulu kapasnya Menjadi kecil-kecil dan kita gulung seperti ini Lalu, kita masukkan disini menggunakan penusuk Apa saja yang penting bisa sampai ke bawah sini nanti Sampai nanti, kita masukkan sampai penuh Nah, setelah kita masukkan kapasnya ke dalam sini Dengan penuh, kita akan lem di atasnya agar kuat Menggunakan tisu agar lemnya tidak terserap sampai ke dalam kapas Oke guys, ini adalah hasil akhir dari Predam senapan PVC yang kita buat Ini sudah saya finishing Ini adalah hasil akhirnya Kita akan mengetesnya di video berikutnya Oke guys, jika kalian suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan video terbaru dari saya